Kepada siapapun yang saat ini terjurumus dalam keharuman-keharuman tersebut Pinjam online kan ada ribahnya Bagaimana bisa berkah usahamu Wahai hamba Allah Ayo sadar jangan sampai diulang lagi Sampai kita menemukan kadang orang yang tidak pernah kita duga Ternyata dia terjurumus dalam pinjaman oleh nyumsep Dia pusing sana pusing sini Coba apa yang terjadi dia Pusing sana pusing sini Dia mungkin teranjur tergantung dia jadi apa Kalau dia pegawai negeri Kalau dia pejabat misalnya Kena pinjaman seperti itu Kan cara nagihnya kan serem begitu Itu ngambil duit kantor itu nanti Pinjam online Sama judi online Tadi pagi tadi sore kita bahas masalahnya Pinjam online judi online Itu tidak serta-merta orang melakukan itu Dan para pelakunya jika ada yang hadir disini Para pelakunya kami yakin mereka tahu hukumnya Sehingga mereka sembunyi-sembunyi dari istrinya Sembunyi dari bapaknya Jadi permasalahnya bukan masalah itu Mereka tidak tahu atau tidak tahu Bukan itu Permasalahnya belum ada keinsyafan di dalam hati Yang perlu kita cermati dulu Nanti kita cari solusi Kenapa orang masuk pinjam online Di dalamnya ada ribah Tercekik Sekuat-kuatnya Belum lagi nanti judi online Begitu mudahnya judi Tidak ada yang tahu Hanya main-main handphone saja Sudah berjudi Kami ingatkan kepada semuanya Tuhanmu Allah Maha luas dengan pengampunannya Maka bergegaslah menuju pengampunan Allah Jangan tunda sedikit pun Dan jangan meremehkan Allah Allah maha kuasa untuk mengayakanmu Tanpa risiko tanpa dengan cara yang haram Jadi Allah bisa mengayakan diri kita Menjadi orang yang cukup Tanpa harus dengan yang haram Lalu kenapa kita mengambil yang haram Jadi ada orang jatahnya kaya Cuman kadang bedanya mengambil kekayaan Ada jalur kanan dengan cara yang benar Jalur kiri dengan cara yang tidak benar Tapi tetap kaya Bedanya kaya haram sama kaya tidak haram Jadi ini yang pelaku-pelaku pinjam online Mohon maaf kadang-kadang subhanallah Bagaimana tidak tahu dia seorang ustad Dia seorang yang mengerti hukum kadang Masya Allah Apa yang menjadikan sebab itu Itu yang perlu kita cari Kenapa kok dia masih memaksakan diri Dengan cara semacam itu Ada kesombongan yang tidak ia sadari Kesombongan yang tidak ia sadari Pengen dia cepat kaya Kalau kaya kan nanti bisa petentang-petentang Begitu naik mobil Mewah atau bagun-bagun Itu yang tersembunyi dalam hatinya Sehingga dia pengen praktis Ada tawaran bisnis Langsung wah ini prospektif Ini saya akan beruntung Dia kalap dia langsung mengambil pinjaman online Maksudnya sudah begitu Usahanya tidak beruntung Dia harus bayar utang Terseksa lagi Ini Kemudian berjudi juga begitu Sama khayalannya adalah pengen dia Pengen dapat kekayaan cepat Nanti bisa wah punya Kalau memang orang itu Karena Allah tidak akan melakukan itu Kira-kira apakah anda kebayang Ada orang bismillahirrahmanirrahim Nah itu judi untuk naik haji Tidak ada Karena mengerti itu adalah bukan semua kebaikan Cuma kenapa dia melakukannya Karena tadi Bukan karena untuk akhirat Pasti ada untuk bangga-bangga urusan dunia Sebetulnya bukan permasalahan itu kan Bukan masalah judi online Dan juga sama pinjol Bukan pinjaman online Bukan banyak keharaman bisa saja terjadi Di mana-mana dalam kehidupan siapapun Cuma permasalahannya ini Nanti akan kita selesaikan Apa sih permasalahan Kesombongan Pengen dianggap sukses Wah pengen Itu yang sebetulnya kita Kalau sadar makna ini Begitu mudah nanti Kalau sudah orang Menuruti kesombongannya Dia sudah tidak peduli Dia akan melakukan keharaman Demi menuruti kesombongannya Bisnis cepat sukses Kalaupun jadi pengurus masjid Itu akan menggunakan duit masjid Hanya untuk memperbaiki rumahnya Untuk menampakkan anting istrinya Atau kalung istrinya Untuk jadi kalung istrinya Dan pokoknya Karena Kalau jadi pejabat Memang itu korupsi Kalau jadi ustad kan Mungkin bukan pejabat Tidak bisa korupsi Itu ngambil duit pondok Lalu hati-hati Jangan dianggap tidak ada Permasalahannya apa Kalau sampai begitu Pengen diwahab Pengen dianggap dia Sebagai orang yang Mau kelebihan sukses Sebagainya Sebenarnya kalimat sederhana sombong Kesombongan dia Maka dari itu Kepada siapapun Yang saat ini terjurumus Dalam keharoman-keharoman tersebut Pinjam online Kan ada ribanya Bagaimana bisa berkah usahamu Wahai hamba Allah Ayo sadar Jangan sampai diulang lagi Sampai kita menemukan Kadang orang yang tidak pernah kita duga Ternyata dia terjurumus Dalam pinjaman oleh nyungsap Dia pusing sana Pusing sini Coba apa yang terjadi dia Pusing sana Pusing sini Dia mungkin teranjur Tergantung Dia jadi apa Kalau dia pegawai negeri Kalau dia pejabat misalnya Kena pinjaman seperti itu Kan cara nagihnya Kan serem begitu Itu ngambil duit Kantor itu nanti Kalau pengurus masjid Dia itu Daripada saya malu Dihujat terus Mending ngambil duit masjid Alasannya apa kata setan Nanti dikembalikan Begitu katanya Nah nanti dikembalikan Sudah rusak hatinya Sudahlah kita Tidak usah nengok orang lain Tapi barangkali itu adalah aku Barangkali itu aku Kita Kita ini loh Yang biasa dengan kesombongan Sehingga Melakukan yang demikian itu Sehingga kalau ada Permasalahan pinjaman Online Sama judi Online Semuanya itu adalah Salah beberapa Permasalahan Oleh permasalahan Yang disebabkan oleh Masalah yang lainnya Gaya hidup yang salah Maka ini kan kita Pangkas semuanya Jangan biasa dengan Kesombongan Tapi kesombongan pun Jangan hanya sekedar Jadi perbincangan Harus kita anggap Itu sebagai kebatilan Itu sebagai ketidakbaikan Kemudian kita Tidak mau menjadi Orang sombong Jadi menyadari itu Tidakbaik itu penting Seperti halnya Corona itu penyakit Membahayakan Koreng itu semua orang jijik Kudisen juga Ada yang seneng Fahami kudis itu adalah Korengan Jangan sampai ada yang berharap Semoga saya kudisen Sama Kasus-kasus seperti itu Kesombongan itu Lebih dari kudis Cuman nih Kudis kan di kulit Itu adalah kudis hati Sombong itu Apakah ada yang berkata Semoga aku kudisen Tidak ada Sebab dengan Kekotoran hati Dengan kudis Yang namanya sombong Tadi itulah akan Merusak semuanya Merusak semuanya Isteri merusak suami Suaminya mungkin Tidak sombong Tapi istrinya sombong Pamer ini Pamer itu Sampai kadang-kadang Menyekolahkan anak itu Maksakan diri Sewaktu ketika ada Seorang ibu mengadu Wasanya Saya tidak bisa Bayar sekolah anak saya Bulan ini Ya kita tanya Pede aja Pertama Kayak ingin bantu Atau bagaimana Ibu berapa sih Sejuta Dua ratus Sekolah apa bu SD Sejuta Tujuh ratus Kita punya anak sekolah Di SD Tujuh lima ribu Sepulang Tidak ada orang Sebulannya Setajuh ratus Ibu Tidak benar saya Iya Dua belas ribu Sejuta Tidak bisa Sekolah saya disini Bu ya Allah Nyebut sepolah sekolah Ibu ini Tidak tahu diri Sudah tahu Orang suaminya Pas-pasan Kenapa Maksakan Aksan Pengen sekolah Mahal Biarpun Nyungsep Maksakan diri Utang Naik Haji ngutang Pulang Haji ngutang Jidatnya Cuma di jidatnya aja Tidak ketulis Sebelumnya itu adalah Gaya hidup Kesombongan Itu Di sebuah sekolah-sekolah Mahal yang pernah kita dengar Itu kalau sudah Nganterin anaknya sekolah Yang TK Atau SD Kelas 1 Ini diantar ibu-ibu Ini disarankan Ngumpul ngobrol Sana sini dan sebagainya Ada hobi lagi Yang dasar Dia mengenal Pokoknya dia harus bisa Menghafal kuliner Yang ada di kota Tenggerang Semuanya kuliner Besok Pindah sana Pindah sini Pindah sini Itu kan pakai duit Suaminya yang nyukset Harus nyelesaikan Pembayaran utangnya Gaya hidup Belum lagi nanti Ada yang jualan tas Ini adalah Ini tas luar negeri Ini adalah Sudah Ini gak ada lagi Ini wak Macem-macem Terpesona Wak macem-macem Gaya hidup Tersiksa Sekolah Kalau gak bisa Di tempat yang Bayar mahal Orang pinter Tidak harus sekolah mahal Kok Banyak orang-orang Sukses dari sekolah Yang tidak pernah terkenal Kok Kenapa Anda harus Maksakan diri Anda Yang tidak mampu Kemudian Anda harus Mekolahkan sekolah Anak-anak Anda Sekolah yang mahal Ada apa itu semuanya Babnya satu Kesombongan Pengen dibilang Wah Anaknya di sekolahnya Orang kaya Iya orang lain Ini nyungsep Action banget Di manusia Tersiksa hidupnya Orang begitu Gak enak Itulah yang menjadikan Orang tercerus Dari kasus Jadi online Itu adalah akibat Akibat daripada Kudis Kesombongan Di dalam hatinya Menjadikan dia Sudah galap Gelap mata Yang penting dapat riski Dan sebagainya Itu yang kelihatan saja Dengan Dengan pinjaman online Sehingga dia Tidak bisa bayar Lalu minta tolak Kepada temannya Kejahatan yang lain Gak ada yang tahu Ngambil duit masjid Ngambil duit kantor Korupsi Segala macam Dan sebagainya Gak ada yang tahu Maka dari itu Ayo kita sekarang Berbenah Takutlah kepada Yang haram Kita harus punya Kesadaran Haram adalah Akan menjadikan Hati itu gelap Sampai dikatakan Lebak-lebaknya Nabi Jadi begini Hati itu pada dasarnya Dia bersih Mudah nerima kebenaran Akan tapi Kadang kemaksiatan Yang dilakukan Seorang hamba Menjadikan hati itu Seperti Terlakat Kena tet Kena Noda hitam Setitik noda hitam Setitik noda hitam Sampai digambarkan Kalahasi ini Seperti Pintalan Tikar Anda tahu Tikar itu Tidak langsung Lebar begitu Orang zaman sekarang Mungkin tidak pernah tahu Gimana cara Membuatan tikar Kita masih ingat Di kampung kita Tikar pandan itu Tikar dari tikar Itu adalah Dari selembar Kecil-kecil Diracut begitu Menjadi lebar Begitu Yang namanya Kekotoran hati itu Seperti tikar tadi Hati pada dasarnya Menyalah Kebersihan hati Cuman ada Titik noda hitam Kemaksiatan Dilakukan Seperti titik 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 menjadi gelap Sehingga Kalau sudah hati gelap Sudah tidak peduli Dengan keharuman Na'udhu billah Padahal dia bukan Tidak mengerti Dia hafalannya Mungkin dia hafal Al-Quran Fiqih Dan sebagainya Tidak Jaminan orang Yang punya ilmu Lalu dia bisa Meninggalkan Keharuman Permasalahnya apa Kesombongan Kesombongan Nabi Batarul Haq Tidak mau Dengan kebenaran Dia berusaha Kebenaran pun Akan dikemas Kebatilan Dikemas menjadi Sebuah kebenaran Untuk diikuti Dilakukan Baik Itulah Yang harus Kita fahami Bahasa kesombongan Adalah Lihat kisah Mbah Nabi Adam Dan Iblis Iblis itu sombong Bisa disuruh Sujud kepada Adam Gak mau Ditanya Kenapa kau gak mau Itu kan mestinya Kalau tau disalahkan Ditegurkan Tinggal ngomong Maaf ya Allah Enggak Aku lebih bagus Dari dia Pendidikan Lebih tinggi Dari dia Kerjaanku Lebih pantas Dari dia Aku lebih kaya Dari dia Kesombongan Baik Sombong Sombong itu bagaimana Apakah orang Sombong Pakai baju Bagus Bukan Kesombongan Di dalam hati Menolak Kebenaran Aku pikir Kamu kemarin Ganteng Sebelum nikah Dengan aku Ternyata Setelah kamu Ngingetin aku Kau tambah Ganteng Membiasakan Kita untuk Nerima Kebenaran Itu penting Kalau sudah Orang biasa Dengan yang demikian Itu akan muncul Sifat Tawadu Kalau sifat Tawadu Tidak akan gengsi Dengan kesederhanaan Nah ini kita pembahasan Kenapa orang terjerumus Daripada Kehidupan-kehidupan Tadi Pinjol Segala macam Judi Kemudian Dibohongin Kan ada sering bisnis Bodong Tidak ada Terpesona Bisnis Ancur-ancuran Padahal dia Punya harta banyak Habis hartanya Terpesona Bisnis Di bawah Orang Karena dia Ada kesombongannya Mendorongnya Untuk melakukan itu Lalu bagaimana Agar kita terbebas Dari itu semuanya Kuncinya Sederhana Biasakan diri anda Dengan kesederhanaan Yang diajarakan Nadi Kalau dia yang ikuti Gaya hidupnya orang Dia mau sedekah Itu mikir Mau Ngambil duit kantor Kalau ternyata Ada urusan judi Pake riba Usahanya Takutlah kepada Allah Kalau anda Ingin selamat Allah Maha Kasih Segede apapun Dosamu Sebesar apapun Kesalahanmu Allah Maha Kasih Allah Maha Pengampun Repot Kalau kita tidak menuju Kepada Allah Keburu mati Mati membawa dosa Di alam barsa Akan tersiksa Belum dibangkitkan kita Dengan keadaan yang mengerikan Kenapa kita harus Maksakan diri Dengan gaya kesombongan Eh para istri yang soleh Para suami yang soleh Ayo kita biasakan Dengan hidup sederhana Mohon maaf Kalau kami bicara Hidup sederhana Bukan Anda Tidak pula punya Memungkir mewah Artinya Anda Biasakan dengan Sesuatu yang Sederhana Jangan Foya Foya Jangan Karena mengikuti Gaya hidupnya orang Kan bentuk kesombongan Ibadah bisa jadi Kesombongan Nenek haji Kesombongan Haji keluarga Keren Satu keluarga Haji umroh Bareng-bareng Nyungsep semuanya Duitnya pas-pasan Dan sebagainya Tidak apa-apa Dikitlah nyuil Dari duit masjid Karena dia pengurus masjid Nyuil dari duit pondok Karena dia ustad Kiai dia Sedikitlah dicuil Dari duit pondok Tidak apa-apa Tidak ada yang tahu Santri kan tidak ada yang tahu Santri kan tidak tahu Kalau Kiai kan paling susah ditanya Mana Santri Dia berada di nanya Wah serem banget Itu Sengaja kami ngomong Kita berangkat dari Kiai Permasalahnya bukan masalah Kiai Itu bukan Kiai Hatinya itu adalah Sombong Maka karena Sombong Dia ingin terlalu Mengendekkan kesombongan Dengan apapun yang ia bisa lakukan Termasuk ia itu dengan cara yang haram Ayo biasa dengan sederhanaan Nah ini permasalahan judi dan yang lainnya Karena ini Permasalahan pinjam online Karena Ada orang Menjawab bukan kami Tidak bukan judi Kami itu Hal lain Anak saya gak bisa Saya pinjam Judi online itu Karena anak saya itu Gak Gak bisa bayar sekolah Bukan karena apa-apa Bukan permasalahannya Itu Kenapa kok anak anda Sampai anda gak bisa biayai Bayangkan ada orang Gak bisa membayar Di anaknya sekolah Datang kelihatan Tas istrinya bagus Tersibuknya Pakai mobil Sengaja parkirnya gak jauh Biar gak ketahuan Sama pengurus Ini kan ada model-model begitu Ketahuan Jual handphone Bisa buat bayar loh ya Jadi ada orang Memang kerakusan Di dalam dirinya Sampai Nyekolahkan anaknya pun Yang nunggak-nunggak itu Mohon maaf Itu bukan semuanya orang fakir ya Tapi ada orang yang biasa dengan Gaya hidup yang salah Bukan fakir aman Ada orang lebih fakir dari dia Bisa bayar di sekolah loh ya Mohon maaf Kami ingatkan Yang nyekolahkan anak Di mana-mana Kadang kesombongan Menguasai diri Dia pengen tampil Istimewa dan seterusnya Baik kita akan kembali Yuk kita biasakan Jangan biasa sering hutang Hutang itu Masya Allah Tidak bisa Dari balam hari Pusing orang punya hutang Belum lagi Kalau meninggal dunia Ada tuntutan Dan juga Kalau orang biasa hutang Ini punya budaya jelek Belum untung harus bayar hutang Hutang itu menyiksa diri Sebisa mungkin anda Jangan terjerumus dalam hutang Dan hutang itu macam-macam Kita punya pengalaman ya Punya pengalaman itu Kita harus Terjerumus hutang Selama hampir dua tahun Jadi kami sampaikan Biasanya ke anak-anak kami Yang menikah itu Pastikan kamu Jangan biasa hutang Biasakan sederhana Bulu itu Waktu kita kuliah Waktu sekolah Antara rumah kami Dengan kampus Itu ada warung Warungnya itu Maksudnya orang yang Luas Lembut Hatinya Yahya Ini warung-warung Ante Ante ambil Kapan saja Boleh Ketuk pintu jam berapa Anak buka Kita suruh ngambil Akhir bulan Nging bayar Itu Tertipu betul Enak ngambil Jadi kalau pulang Gaya kak bos Mie turunin Ini teror Ini Buang ke disini Akhir bulan nyusap Dua tahun Kestres Kayak orang gila Gak punya duit Akhirnya itu ilmu Anak-anak Jangan biasakan Dengan begitu Setelah tahun ketiga Itu baru kita sadar Ini gak beres Hidup begini Mending saya kasih duit Dia saya menabung Pokoknya tak titipin duit Ini duit Mui Ami Tolong catat Ini giliran yang nyatat Beneran Ya awas Saya jangan dapat kurang Oleh itulah Kita baru bisa nabung Bisa beli ini Itu dan sebagainya Jangan menggantungkan Cara hidup Dengan cara ngutang Mending Anda tahan Lapar sedikit Lalu besok tidak ngutang lagi Karena permasalahnya Bukan masalah utangnya saja Permasalahnya akibat Dari badan ngutang Anda punya utang Ditagih Apalagi online Dan sebagainya Anda punya utang Ditagih Biarpun orangnya Lembut hati Menagih Anda tuh kepikiran Gak enak Akhirnya gak enak Ini setan bisikan Ini tidak malu Ditagih Terus Gayamu pak haji Pak haji ngutang Gayamu pakai mobil Mobil ngutang Iya sih setan Tapi gimana Sudahlah itu duit Di kotak mesti tambil aja Gak ada yang tahu Iya sih benar juga Itu yang mengurus masjid Jadi akibatnya Ini lah yang jadi masalah Sudahlah Itu ada judi Barangkali kamu bisa untung Iya sih Kalau ini untung kan beres Kalau nanti Tinggal tobat aja Mertanya kan utang kebayar Masuk judi Gak dapet juga Taman nyungsek Untung pun juga salah Mohon maaf Jadi permasalahan adalah Kita diawaksa dengan kesedaran Tolonglah makan sederhana Terong bakar Sambil-sambil terasi Itu enak banget Sayur bobor juga enak Anda mungkin bisa bayangkan Seorang ibu-ibu Yang nganterin masakan Untuk suami yang lagi di sawah Kerja keras Nyangkul dan sebagainya Di sebuah kubuk kecil Yang indah itu Dianterin Masya Allah Padahal hanya singkong Sama taburan kelapa Sama kopi hitam Gula merah di sampingnya Itu makan Dilihat sama sang istri Lab-lab-lab-lab Sampai lupa Istri yang gak dikasih Sudah bersedih Setelah itu langsung Keluar sendawan Alhamdulillah Indah Habis itu apa Baring ketiduran Akhirnya tinggal sama istrinya Mersrah indah Tidak usah ribut Urusan kredit Itu enak begitu Anda bisa menemukanlah Orang sama-sama itu Ternyata ada orang kaya Masya Allah beratim terus Alhamdulillah Ribut terus Makan pun harganya mahal Makannya Makan Itu 350 ribu Makannya Setelah makan Yang dimakan Yang dipocok Bukan dimakan semuanya Dipilih-pilih Sedang gak enak makan Habis itu apa Ditunggu Keluar sendawan Yang gak ada Malah ngomong Obatnya mana Masya Allah adalah Jadi ketahilah Hidup indah Itu tidak harus Dengan kekayaan Akan tapi Upayakan Kalau anda menjadi orang kaya Yang bahagia yang sesungguhnya Tidak jaminan orang kaya itu Puas loh dengan hartanya Orang tamak sampai Disabdakan Nabi Kalau orang punya kerakusan itu Dia itu Biarpun sudah dikasih Satu lembah emas Minta yang kedua Rakus dia Susah berbuat baik Keharuman tetap berjalan Bahkan bisa jahat Bagaimana saudara Padahal yang paling kaya Itu yang paling rebut Bahari saudaranya Ayo apa yang terjadi Ini bermasalah Ini bukan masalah Pinjaman online Sama judi itu saja Permasalahan mental kotor Jiwa kotor Hati yang sombong Pengennya tampak hebat Itu Rebutan maris Sama saudaranya Itu anak Anak bapaknya Anak ibunya Ayo besok kita bareng-bareng Ayo kemana Kita gelar tikar Makan nasi bungkus Nasi liwat Yang biasa Baju nanti saya antarkan Kalau di Cirebon Ada tegak gubuk Banyak kair giluan Juga ada kok Kalau di sini Di mana sih Di pasar Apa gitu Di Tanah Abang Tanah Abang Kan macam-macam pilihan Jadi tolonglah yuk Kita biasakan dengan sederhanaan Jangan gengsi Kemudian Anda langsung Simpulkan diri Anda Pastikan Kalau Anda sudah mulai Gengsi-gengsian urusan baju Anda sombong Gengsi-gengsian urusan Anda sombong Akan tapi yang perlu Anda hadirkan Kalau Anda punya mobil mewah Perlu Anda syukuri Diberi oleh Allah Baju bagus Anda syukuri Bukan untuk sombong-sombongan Kalau sombong Itu akan membuat racun Akan racuni diri Anda Sehingga Anda melakukan Keharuman-keharuman Apakah jaminan Yang paling kaya Itu tidak jahat Justru yang paling kaya Itu kadang-kadang Gampang jahatnya Hati-hati Tapi kalau sudah Membekali dinian Kesedaran Jangan gengsi Anda duduk Dengan orang fakir Nabi senang Aku bersama orang-orang Yang lemah fakir Jadi orang fakir Membuat keberkahan Kita duduk Dengan orang fakir Berkah Dengan orang sombong Malah petaga Jangan Anda gengsi duduk Anda-mila milih temannya Kalau tidak orang kaya Gengsi Sorry deh Bukan level saya Masya Allah Itulah yang perlu kami hadirkan Jadi ternyata Orang tidak cukup Hanya mengetahui Itu haram Tidak cukup Itu haram tahu Tapi kenapa Kau masih melanggar Belum ada keinsyafan Di dalam hati Lalu kenapa Tidak insyaf Ada kesombongan Di dalam hatinya Bagaimana untuk Menghilangkan kesombongan Biasakan kita Dengan kesederhanaan Tidak merendahkan Kefakiran Adia filo Ini kita tuh Sering menyanjung Nyanjung kekayaan Makan Nabi sudah memangkas Kalau Anda Tawaduk dengan orang kaya Karena kekayaannya Dua per tiga Iman Anda runtuh Anda duduk dengan orang kaya Bukan karena Anda Bukan karena Anda Terpesona Terkaku Mengaku dengan kayaannya Duduklah dengan orang kaya Untuk membawa dia ke surga Itu baru benar Kadang-kadang Kalau sudah duduk Sama orang kaya itu Masya Allah Sudah salah tingkah Ini kalau sama orang fakir Duduk sama orang fakir Buminya angin Maksud itu Buminya angin Orang fakir Eh besok Ganti lagi orang kaya Mbak Lagi kurang sehat ya Beda Lagi kurang sehat ya Semoga sehat Ini sama orang kaya Kalau fakir Nah angin Masjid Kita sering merendahkan kefakiran Lihat orang sombong Tidak akan beruntung dia Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton SAMK